Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 bersama Miss Ade Jangan lupa untuk like videonya ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak selamat pagi Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Nah anak-anak sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini Kita akan berdoa terlebih dahulu ya Baik Wahid Bismillahirrohmanirrohim Nah terjumpa lagi dengan Miss Ade Anak pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD Budi Mulia 2 Panjem Nah anak-anak Anak-anak Seperti biasa sebelum Miss Ade mulai Sebelum Miss Ade akan mengulas materi pada minggu lalu ya Simak video Miss Ade ya Dan perhatikan supaya anak-anak dapat mengerti materi yang diberikan ya Simak dengan seksa Anak-anak seperti biasa Sebelum Miss Ade mulai masuk materi baru Miss Ade akan mengulas materi pada minggu lalu ya Anak-anak masih ingat dengan kalimat tanya Kalimat tanya memiliki makna atau arti sebuah pertanyaan Menggunakan kata tanya dan tanda baca tanya Ya di akhir kalimat Kemarin kita sudah mempelajari Kemarin kita sudah mempelajari Kata tanya Kapan Siapa Mengapa Berapa Apa Bagaimana Dimana Dimana Dan tentunya diakhiri dengan tanda baca tanya ya Miss Ade akan mengulas lagi Kata tanya Kata tanya Kapan Kapan Dikunakan untuk menanyakan waktu Seperti Hari Bulan Tahun Kata tanya siapa Dikunakan untuk menanyakan orang Kata tanya Kata tanya mengapa Dikunakan untuk menanyakan sebab Kata tanya berapa Dikunakan untuk menanyakan jumlah Kata tanya apa Dikunakan untuk menanyakan benda Keadaan Dan perbuatan Kata tanya bagaimana Dikunakan untuk menanyakan cara Dan yang terakhir Kata tanya Dimana Dikunakan untuk menanyakan tempat Ingat anak-anak Selalu beri tanda baca tanya Untuk kalimat tanya ya Miss Ade contohkan lagi Di sini Satu contohnya ya Kemarin Miss Ade sudah berikan beberapa contoh semuanya ya Nah kata tanya mengapa Dikunakan untuk menanyakan sebab Contohnya Mengapa tata terlihat sangat sedih Tata terlihat sangat sedih ya Nah Miss Ade akan mulai masuk materi baru Yaitu deskripsi bentuk benda Ya Nah anak-anak coba perhatikan benda-benda Yang ada di layar Ada bola Penghapus Kursi Pensil warna Kardus Lemari Ada penggaris juga Nah macam-macam benda ya Coba Kita Lihat Nah Miss Ade di sini ada gambar Anak-anak yang bergerak ini Nah Miss Ade akan contohkan Miss Ade mendeskripsikan benda Tersebut ya Yang pertama Bentukku tabung Aku memiliki ujung yang runcing Aku berwarna kuning Aku digunakan untuk menulis Aku adalah pensil Nah seperti itu Miss Ade mendeskripsikan Benda yang Miss Ade tunjukkan gambarnya ya Nah Miss Ade akan contohkan lagi Contoh deskripsi bentuk benda Di sini ada gambar bendanya Dan Miss Ade deskripsikan bendanya ya Bentukku macam-macam Ada katak Panda Monyet Kelinci Dan bebek Aku digunakan untuk bermain Aku memiliki warna yang bermacam-macam Ada kuning Hijau Putih Pink Hitam Aku adalah boneka Contoh deskripsi bentuk benda Yang kedua Nah Miss Ade juga sudah deskripsikan bendanya Yang pertama Bentukku persegi panjang Yang kedua Aku digunakan untuk menulis Ketiga Aku bergaris-garis Keempat Aku adalah kertas Nah anak-anak Mari Anak-anak Mendeskripsikan Bentuk benda Ya Miss Ade Beri titik-titik Untuk anak-anak menjawab ya Satu Bentukku titik-titik Apa jawabannya Bentuknya Nah Lalu Yang kedua Aku digunakan untuk titik-titik Digunakan untuk apa ya Nah Yang ketiga Aku juga bisa digunakan untuk titik-titik Digunakan untuk apa Ya Selain yang tadi kedua Nah Lalu Keempat Aku berwarna titik-titik Kelima Aku adalah Titik-titik Apa ya Nah Mari kita Mendeskripsikan bersama-sama Ya Benda tersebut Nah ini bendanya Nah Deskripsi Bentuk benda Nah Yang pertama Bentukku Bulat Betul tidak tadi jawabannya Anak-anak Semuanya menjawab bulat ya Lalu yang kedua Aku digunakan untuk Bermain Betul sekali Lalu yang ketiga Aku juga bisa digunakan untuk Olahraga Nah Yang keempat Aku memiliki warna yang bermacam-macam Yang kelima Betul sekali Aku adalah Bola Nah Anak-anak Baik Materi dari Miss Ade Pagi hari ini Adalah Mendeskripsikan Bentuk benda Ya Anak-anak Sampai sini Paham Dengan materi yang Miss Ade berikan Nah Anak-anak Ingat Tiga pesan Ibu ya Yang pertama Pakai masker Dan yang kedua Cuci tangan Ketiga Jaga jarak ya Baik anak-anak Sekian Materi dari Miss Ade Nantikan video Miss Ade berikutnya Tentunya di materi yang berbeda Ya Baik Miss Ade Undur diri dulu ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa lagi di video Miss Ade Sampai jumpa lagi di video Miss Ade Terima kasih Sampai jumpa lagi di video Miss Ade